Intro Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Madisa Putri, dalam kompas pekalongan kita beralih ke informasi lain. Kak berada di zona kuning, seluruh sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Brebes mulai menerapkan pembelajaran tatap buka selasa pagi. Bupati Brebes Itza Priyanti menjamin seluruh sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar tatap buka telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Kegiatan belajar mengajar tatap buka perdana tingkat SMP di Kabupaten Brebes telah dibuka oleh Bupati Itza Priyanti dengan ditandai pemotongan pita bunga melati di SMP Negeri 2 Brebes selasa pagi. Total ada 154 SMP, ini 77 SMP Negeri dan 77 SMP swasta yang tersebar di seluruh Kabupaten Brebes. Pembelajaran tatap buka ini dibuka menjusul surat keputusan bersama empat menteri yang memperbolehkan sekolah menggelar pembelajaran tatap buka di wilayah Bersoda Kuning. Selain itu, adanya dukungan dari orang tua siswa yang menginginkan pembelajaran tatap buka. Bahkan masing-masing orang tua siswa telah sepakat membuat surat menginginkan pembelajaran tatap buka. Namun demikian, pihak sekolah juga masih melayani pembelajaran sistem dalam jaringan atau dering atau online bagi siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya mengikuti pembelajaran tatap buka. Bupati Brebes Itza Priyanti mengatakan seluruh SMP yang melaksanakan pembelajaran tatap buka telah siap dengan sarana-rasaran protokol kesehatan. Pembelajaran tatap buka yang dilaksanakan perdana di Kabupaten Brebes ini rekomendasinya dari pemerintah pusat. Kedua, dari kepala daerah, artinya kepala daerah gugus tugas yang sudah dikomunikasikan dengan TNI Polri dan beberapa stakeholder. Terus yang ketiga adalah persetujuan orang tua. Sehingga bila ada orang tua yang mengeluh ingin saya tetap dering itu pun tetap akan dilayani yang dering. Sehingga nanti semuanya bisa dilaksanakan dua-duanya. Sejumlah siswa mengaku senang dengan dibukanya pembelajaran tatap buka. Karena materi pembelajaran lebih mudah ditangkap dibanding dengan pembelajaran dering, siswa tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru yang mengajar. Pembelajaran tatap buka di sekolah dilaksanakan secara bergantian, para siswa hanya melaksanakan belajar tatap buka seminggu tiga kali untuk masing-masing kelas. Dalam sekali pertemuan, siswa mendapatkan tiga materi mata pelajaran. Menyebut kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Kodim 0710 Pekalungan memberikan hadiah kepada dua orang warga tak mampu. Dua rumah mereka yang tidak layak hundi direnovasi hingga pantas dan layak hundi. Menyebut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, Kodim 0710 Pekalungan memberikan kado indah kepada warga yang kurang mampu dengan merehabi rumah tidak layak hundi. Ada dua warga yang mendapat kado tersebut, yaitu keluarga Subari, warga desa Pringrejo, Pekalungan Barat, Kota Pekalungan, dan keluarga Harun, desa Salakbrojo, Gunung Huni, Kabupaten Pekalungan. Kegiatan bedah rumah ini merupakan program TNI Bunda Mengangkat Harkat dan Mertabat Masyarakat melalui pemberian rumah yang layak huni. Bedah rumah dilakukan dengan bantuan warga serta polisi yang turut serta membangun. Rata-rata mereka yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni, merupakan warga kurang mampu dengan kondisi memperhatinkan. Kondisi rumahnya dulunya seperti apa, Bu? Dulu ya tanah pakai rumah. Ya nggak bagus. Kalau hujan bocor nggak, Bu? Ya kepocoran, banjir. Oh banjir juga. Nah ini kan sudah dibangun sama Bapak TNI, Bu ya. Anggapannya seperti apa, Bu? Ya senang. Kalau rumahnya sudah bagus. Kalau tidur tidak, bocoran lagi. Acara penyerahan kunci secara simbolis diserahkan langsung oleh Komoden Kodim 0710 Pekalungan Letkol Kop Zenih Hamonangan Lumban Toruan di rumah Subari. Pusat penyerahan dan dimengatakan, kegiatan bedah rumah dilaksanakan selain sebagai hadiah dari TNI dalam rangka hut kemerdekaan RI. Juga merupakan program TNI guna memberikan hunian yang layak huni bagi masyarakat. Hari kemerdekaan RI ini kita laksanakan ini tidak juga. Karena memang ini sudah merupakan program yang dilakukan oleh TNI dalam setiap triwulan. Kemungkinan untuk triwulan 4 akan ada kegiatan karya bakti RT LH ini. Nanti kita akan upayakan agar pelaksananya dapat terrealisasi di daerah kota, Pak ya? Ya. Danim Hamonangan menambahkan program bedah rumah tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bakti TNI kepada rakyat. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan. Keaksi dukung mendukung calon bupati di Pilkada 2020, Kabupaten Pekalungan mulai ramai. Salah satu partai setempatnya, ini Partai Demokrat menyampaikan dukungannya kepada pasangan balon bupati Fadya dan Rizwadi. Keputusan DBC Partai Demokrat Kabupaten Pekalungan mendukung pencalonan balon bupati dan wakil bupati Fadya Arafik dan Rizwadi setelah seluruh pimpinan anak cabang menyetujui. Menurut Ketua DBC Partai Demokrat Kabupaten Pekalungan, Masyadi, Fadya Arafik dan Rizwadi diakinya akan menang dalam kontestasi Pilkada Serentak mendatang. Karena Fadya merupakan Ketua DPD Partai Golkar, sementara Rizwadi, Ketua DBC PDI Perjuangan. Menurut Masyadi, kedua partai ini memiliki simpatisan yang tidak direkukan lagi di Pekalungan. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang juga mempunyai basis masa yang siap memenangkan Fadya Arafik dan Rizwadi. Yang anusannya karena Bupatiah ini sosok yang diagap bisa mengayomi di semua golongan. Dan untuk Bupatiah ini kan salah satu kader Bupati Pekalungan yang selama ini sudah 32 tahun, ya amin. Sementara Fadya Arafik yang hadir dalam kesempatan itu, mengungkapkan dengan pergabungan Demokrat menjadi angin segar memenangkan Pilkada. Fadya menambahkan, hingga mulai banyak partai yang mendekat ke pihaknya yang siap berjuang memenangkan Pilkada Desember 2020 mendatang. Ari Himawan, Kumpas TV, Pekalungan. Kesudara bermain bola dengan berdasar informasinya yang saya jadal berikut ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!